Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku ya teman-teman Di video kali ini aku akan berbagi resep Cara membuat bas busa roti tawar Yang super simple banget Isiannya juga sangat simple ya teman-teman Oke seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa dukung terus channel aku Dengan cara klik tombol like dan subscribe Komen juga di bawah Serta aktifkan terus notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku Buat kalian yang penasaran dengan resep Ikuti terus videonya dan simak terus ya Langkah pertama disini sudah aku siapkan Mangkuk ukuran sedang ya teman-teman Lalu masukkan keju mojarella secukupnya Lalu tambahkan jetun warna hitam secukupnya Campurkan dengan jetun warna hijau secukupnya Lalu tambahkan jetun warna hitam secukupnya Terima kasih telah menonton! 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 yang bentuk seperti ini teman-teman bisa menggunakan cetakan yang bulat oke sekarang ini kita tutup rapat ya teman-teman nah untuk isiannya secukupnya aja jangan terlalu banyak karena ini ukurannya kecil ya teman-teman gak terlalu besar nah seperti ini teman-teman bentuknya sekarang kita lanjut hingga selesai nah seperti ini teman-teman simple banget kan selanjutnya disini sudah aku siapkan telur secukupnya lalu ini ada tepung roti secukupnya ini aku menggunakan tepung roti yang warna putih dan bentuk bungkusnya kayak gini ya teman-teman teman-teman bisa mencarinya di supermarket terdekat dan ini tepungnya bagus banget ya teman-teman tepung rotinya putih oke sekarang kita celupkan roti tawar yang sudah dibentuk ke dalam telur selanjutnya masukkan ke dalam tepung roti oke teman-teman ini kita ratakan ya kita taburi seperti ini ini kita taburi hingga rata nah sekarang kita simpan di piring ya teman-teman oke ini kita lanjut hingga selesai nah teman-teman ini dia hasilnya ya ini sudah selesai sekarang kita akan mulai menggorengnya oke disini sudah aku panaskan minyak setelah minyaknya panas masukkan roti tawar yang sudah dibentuk kayak gini ya ini kita goreng sampai matang nah setelah warnanya menjadi agak kecoklatan kita angkat dan tiriskan ya teman-teman ini kita akan kegorengnya menjadi piringan kita półkan ya teman-teman kita dalam hal tepung ituk dahulu kita akan dihambau ya teman-teman Oke teman-teman ini sudah aku siapkan piring Sekarang aku akan menatanya di piring Seperti ini Ini benar-benar keriuk banget ya teman-teman Oke teman-teman selanjutnya kita akan mencoba Bagaimana rasanya ya sambu saroti tawar Isi keju mojarela dan jaitun Ada jagungnya juga Wow ini benar-benar mantap ya teman-teman Kejunya meleleh banget Bismillahirrohmanirrohim Hmm ini enak banget loh teman-teman Keriuk banget ya Dan ini dalamnya lembut banget karena ada keju mojarela nya Di luar itu keriuk banget Karena aku menggunakan tepung roti yang bagus banget ya ini warnanya putih Dan pasti gorengnya itu nanti Gak langsung kehitaman ya teman-teman Gak langsung gosong Jadi warnanya itu cantik banget Ini cocok untuk cengelan sehari-hari Atau bisa dimakan sambil minum teh manis ya teman-teman Oke buat teman-teman Selamat mencoba ya Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga ya teman-teman Dan share juga ke sosmed kalian Agar channel aku juga bisa terus berkembang ya teman-teman Oke teman-teman Sampai sini dulu videoku kali ini ya Semoga videonya bermanfaat Selamat mencoba Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton